Oke selamat pagi semuanya, hari ini kita akan memasuki kuliah ke-6 di mana kita akan membahas replacement cost approach di mana replacement cost approach ini merupakan bagian dari market-based approach yang berbasis pada biaya jadi cost-based method ini dikenal juga dengan istilah the averting behavior method averting itu adalah menghindarkan ya artinya ya jadi the averting behavior method ini menggambarkan nilai ekonomi sumber daya alam berdasarkan pengeluaran yang dibuat untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif degradasi lingkungan jadi terjadinya sebuah degradasi lingkungan mengakibatkan dampak negatif nah kita hitung kira-kira biaya pengeluaran untuk mencegah atau menguranginya berapa umumnya digunakan untuk menghitung indirect use value kemudian juga types of averting behavior method ya jadi averting behavior method ini kan mengestimasi nilai jasa lingkungan berdasarkan biaya pencegahan kerusakan atau biaya pengganti jasa jadi di averting behavior method ini ada dua jenis mencegah kerusakan biaya mencegah kerusakan atau biaya pengganti jasa nah di pertemuan ini replacement cost replacement cost method ini kita fokus ke biaya penggantian jasanya gitu nah asumsinya gini kenapa seseorang misalnya bersedia membangun sebuah waduk untuk menggantikan hutan yang sudah gundul jadi misalnya kita mungkin memerlukan sebuah lahan untuk sebuah hutan kita mungkin perlu bangun untuk misalnya membuka kota baru atau mungkin memindahkan ibu kota misalnya kemudian serapan airnya kan berkurang dikhawatirkan kan kita mengalami kekurangan air ya bisa sih nyedot air tanah tapi lama-lama habis dan itu berbahaya nah akhirnya kita memutuskan untuk membangun bendungan sebagai penampung air untuk nanti dialirkan ke kota nah kenapa kita mau membangun mengeluarkan uang untuk membangun waduk tadi sebagai pengganti hutan tadi sebagai pengganti hutan yang sudah kita tebang karena asumsinya nilai manfaatnya minimal sama atau bahkan lebih besar daripada biaya kita bangun waduk jadi manfaat air yang kita bisa tampung itu lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan atau minimal sama maka nilai yang kita keluarkan itu bisa menjadi indikasi setidaknya nilai jasa manfaat hutan yang kita tebang tadi sebagai penyerap air nilainya sekian nah itu adalah asumsi mengapa kita bisa menggunakan biaya pengganti jasa atau replacement cost method ini untuk menghitung nilai suatu sumber daya alam nilai jasa suatu sumber daya alam jadi ingat suatu sumber daya alam itu punya banyak jasa salah satu jasanya kemudian kita ukur ini adalah nilai dari salah satu jasanya saja nah dalam cost based method teknik yang umum digunakan adalah loss of earning kemudian juga replacement cost ada juga preventive expenditure dan relocation cost kali ini yang kita bahas di pertemuan ini adalah yang replacement cost nah secara umum pendekatan atau teknik biaya pengganti ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi biaya pengeluaran untuk perbaikan lingkungan hingga mencapai atau menekati keadaan semula biaya yang diperhitungkan untuk mengganti sumber daya alam yang rusak dan kualitas lingkungan yang menurun atau karena praktek pengeluaran sumber daya alam yang kurang sesuai dapat menjadi dasar penaksiran manfaat yang kurang dipergerakan dari sebuah kerusakan sebuah perubahan jadi intinya di placement cost approach ini kita mengidentifikasi biaya pengeluaran untuk perbaikan sehingga mencapai atau mendekati keadaan semula jadi tentu yang dimaksud biaya perbaikan ini adalah perbaikan ketika dia mencapai atau mendekati keadaan semula kalau cuma sedikit itu tentu tidak menunjukkan nilainya ketika dalam kondisi prima nah ini yang harus kita tekankan bahwa penggantian yang dilakukan harus dapat mengganti manfaat yang hilang sebagai akibat dari sumber daya alam lingkungan hidup yang terganggu bukan manfaat yang hilang karena penggunaan yang dilakukan secara normal atau ekstraksi optimal maksudnya gimana misalnya gini misalnya kita ini kita punya aliran sungai kemudian di suatu kota aliran sungai tadi digunakan sebagai untuk menyediakan bahan baku air minum dan air rumah tangga nah itu kan eksploitasi ya tapi berarti kan mau gak mau kan ketika itu dibelokkan untuk memenuhi kebutuhan sebuah kota maka yang turun ke bawah kan debit airnya akan berkurang nah tapi kalau yang seperti ini kan sesuatu yang normal ya dia itu gak mengapa bukan sumber daya alamnya terganggu gitu tapi tentu diasumsikan penggunaannya normal gitu kalau kita ekstraksi airnya sampai 90% terus kemudian yang di sungai tadi mengalir cuma tinggal tersisa 10% sehingga mengakibatkan perubahan ekosistem tentu itu masuk dalam replacement cost approach tadi tapi ini diasumsikan kalau penggunaannya secara normal jadi kalau aliran sungainya kita belokkan mungkin kita pakai hanya 10% misalnya nah itu gak masuk dalam replacement cost approach atau misalnya kita melakukan aktivitas nelayan tangkapan ikan kita dalam angka yang ekstraksi yang wajar yang optimal maka itu gak perlu masuk replacement cost approach tapi kalau kita sudah eksploitasi besar-besaran sampai mungkin ikan-ikan yang langka kaya ikan hiu kita buruk nah ini bisa masuk ke replacement cost approach asumsinya seperti yang sudah kita bahas manfaat dari pengganti itu melampaui dari biaya yang dikeluarkan asumsinya jadi kenapa orang mau bayar nilai tadi karena manfaatnya minimal sama atau bahkan lebih besar nah kelebihan replacement cost approach ini yaitu bisa digunakan untuk menilai manfaat indirect use benefit pada kondisi dimana data biofisik sulit diperoleh jadi memang indirect use benefit ini kan ya gak ibaratnya kan ya sangat sulit kita ukur ya sehingga akhirnya ini adalah salah satu metode yang tepat gitu tapi kekurangannya terkadang sulit untuk mendapatkan substitusi yang nyata untuk barang dan jasa lingkungan dengan level manfaat yang sama ya ibaratnya memang waduk bisa menyerap air tapi penyerapan airnya waduk dengan hutan kan mungkin beda gitu jadi ya memang sangat sulit gitu untuk mendapatkan substitusi yang yang benar-benar nyata jadi juga misalnya hutan bisa mengkonversi karbon dioksida menjadi oksigen di sisi lain di sisi lain kita juga punya alat untuk memurnikan untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen juga tapi level apa yang benar-benar sama seperti hutan tadi juga memang harus kita akui sangat sulit nah jika level jasa infrastruktur buatan ini lebih rendah jadi misalnya ya yang alami level jasanya begini misalnya setinggi ini gitu sementara kalau level jasa dari infrastruktur buatan ini lebih rendah bukan gak mungkin nilai ekosistem ini terlalu rendah gitu karena yang kita ukur yang ini padahal sebenarnya kan harusnya disini gitu jadi misalnya sumber mata air alami dengan air beli tentu ya gak bisa sama kan gitu kalaupun mungkin mau kita kalaupun kita misalnya beli ya mungkin bisa jadi harganya jadi lebih mahal sehingga kita gak bisa menggunakan dengan level yang sama seperti ketika kita pakai mata air alami tadi nah tahapan replacement cost method ini pertama kita identifikasi dulu fungsi yang hilang itu apa gitu jadi dengan kerusakan sumber daya alam ini fungsinya yang hilang apa fungsinya itu kemudian kita tentukan oke fungsi sumber daya yang hilang adalah ini kita punya teknologi penggantinya ini nah penggantinya ini apa nah setelah kita dapatkan penggantinya ini apa kita tentukan untuk mewujudkan pengganti ini kita butuh barang-barang ini 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 harga pasarnya sekian nah sesudah itu nanti kita jumlahkan kira-kira jumlah nilai moneternya berapa untuk menggantikan fungsi sumber daya alam yang hilang tadi itu adalah tahapan replacement cost contohnya ya tadi alam hutan itu bisa menampung air secara alami baik dalam tanah maupun dalam bentuk aliran sungai dan lain-lain ketika hutan ini kita gunduli air tanah ini kemudian akan berkurang ya sehingga akhirnya kita harus membangun waduk nah ini juga intinya sama jadi intinya adalah apa replacement cost method ini adalah biaya untuk mengganti dengan alternatif man-made goods and services oke kita lihat video berikut ya selamat 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 Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita bahas ya, jadi intinya gini, inti dari video tadi yaitu pertama, fungsi lingkungan yang hilang itu dapat digantikan dengan teknologi pengganti. Di mana teknologi pengganti ini harus sebisanya mendekati kualitas dan kuantitas dari yang alami tadi yang hilang atau rusak. Tentu kita pilih alternatif biaya yang paling rendah. Karena tentu kan bisa-bisa aja kita untuk mencari biaya yang tertinggi itu bisa kita bikin semakin tinggi gitu. Tapi tentu kita pilih alternatif biaya yang paling rendah karena memang kalau kita semua rasional ya, tentu dari semua alternatif kita akan memilih biaya yang paling rendah maka itu adalah nilai dari sumber daya alam tadi. Nah, ini beberapa contoh aplikasi dari Replacement Cost Approach ya. Pertama, kawasan konservasi itu berfungsi mempertahankan kualitas lahan dan siklus nutrisi. Nah, kalau terjadi deforestasi maka lahan akan rusak, siklus nutrisi juga terganggu. Bisa kita replace dengan pupuk. Nah, biaya pemumpukan ini merefleksikan nilai ekonomi kawasan konservasi tersebut sebagai fungsinya sebagai alat untuk mempertahankan kualitas lahan dan siklus nutrisi. Nah, biaya pemumpukan ini bukan hanya harga pupuknya ya, tapi semua biaya sampai prosesnya selesai. Jadi, termasuk biaya tenaga kerja, biaya transportasi, dan mungkin peralatan-peralatan kalau memang kita menggunakan barang-barang modal dalam pengolahannya. Jadi, semua biaya sampai dia itu pulih berapa. Nah, juga yang berikutnya adalah manfaat jasa lingkungan berupa pelindung aliran air. Jadi, misalnya hutan itu kan fungsinya untuk melindungi aliran air. Nah, kalau hutan itu rusak, maka kita perlu biaya pengganti. Biaya penggantinya apa? Misalnya, salah satunya adalah biaya pembelian air kemasan. Jadi, kalau memang kita nggak bisa mendapatkan air yang alami, kalau kita beli harganya berapa? Nah, itu adalah nilai jasa lingkungan dari kerusakan hutan tadi. Karena, gara-gara kerusakan hutan, gara-gara kerusakan hutan, kita kehilangan air yang seharusnya kita bisa peroleh secara alami, menjadi air yang harus kita beli. Jadi, gara-gara kerusakan hutan, mungkin air tetap ada. Tapi, mungkin airnya itu mungkin nggak prima ya, nggak tercemar. Eh, kalau hutan nggak ya, kalau hutan lebih ke volume ya. Itu kalau alirannya tercemar. Sorry, sorry. Jadi, kalau hutan sebagai pelindung aliran air, ya kita bicara volume. Nah, berikutnya adalah misalnya nilai manfaat tidak langsung hutan mangrove sebagai penahan abrasi dan gelombang air laut. Kita estimasi dari biaya pembangunan breakwater dan penahan air laut. Misalnya, pembangunannya jarak 1 meter, tahan selama 10 tahun, harganya adalah 1 per meternya 21,98 juta. Kalau garis panjangnya 6,85 meter, maka hasil diperoleh adalah 15 miliar sekian-sekian untuk 10 tahun. Maka, nilai manfaat mangrove sebagai penahan abrasi dan gelombang air laut adalah 1,5 M per tahun. Masih hutan mangrove yang sama, selain untuk breakwater dan penahan gelombang air laut, juga sebagai tempat pengasuhan ikan. Dia bisa membuat hutan mangrove ini sebagai tempat di mana ikan-ikan ini kemudian bisa hidup, gitu. Tanpa perlu campur tangan manusia. Nah, karena kemudian terjadi kerusakan, Kalau kita ingin menggantikan mangrove tadi sebagai tempat pengasuhan ikan, biaya pembuatan kolamnya untuk 10.000 ekor ikan sebesar 4.000 rupiah per meter persegi. Biayanya dikeluarkan 5 tahun sekali, sesuai dengan umur tambah. Luas hutan mangrove adalah 73,88 hektare. Oh, ini mangrove-nya yang beda ya. Nah, berdasarkan data di atas, berapakah nilai investasi pembuatan tambah ikan, berapa nilai ekonomi hutan mangrove yang masih utuh sebagai tempat nursery ground. Oh, atau yang anggap saja ini... Ya, oke lah ya. Ini 1 hektare, 10.000 meter persegi, luas hutan mangrove, 73,88 hektare. Nilai pembuatan per meter perseginya 4.000. Maka kita peroleh untuk 5 tahun. Jadi kita bisa cukup membayar 2,9 miliar. Kita bisa memperoleh tambah dengan kemampuan memelihara ikan yang sama seperti hutan mangrove tadi, dengan masa pakai 5 tahun. Setelah 5 tahun, dia akan rusak harus kita bangun ulang. Maka 2,9 miliar ini kita bagi 5, kita peroleh 591 juta per tahun, itulah nilai investasinya, atau nilai manfaat mangrove tadi, sebagai tempat pemeliharaan ikan. Jadi intinya, replacement cost approach itu pertama, kita punya sumber daya alam, kemudian kita identifikasi, fungsi yang hilang apa. Ini penting banget, jadi harus jelas fungsinya apa. Sama-sama mangrove, apakah sebagai pencegah erosi, penahan gelombang, atau sebagai tempat budidaya ikan, misalnya. Jadi harus jelas fungsinya apa. Nah, kalau fungsi ini hilang, infrastruktur penggantinya itu apa. Nah, untuk bikin infrastruktur pengganti apa itu, kita butuh komponen apa saja. mulai dari barangnya, sampai tenaga kerjanya. Jadi bukan hanya barang-barangnya, tapi juga tenaga kerja untuk membangun infrastruktur tadi, kita butuh apa saja. Misalnya butuh insinyur, sekian orang hari kerja, sekian. Buruhnya, sekian orang hari kerja, sekian. Operator alat-alat berat, sekian, kalikan orang harinya, sekian. Kemudian kita peroleh harga pasarnya, baik itu harga pasar barang, atau harga pasar gaji, dari pekerja tadi. Nah, setelah itu kita jumlahkan, kita peroleh nilai moneternya, maka itu adalah, itu adalah, biaya untuk menghasilkan infrastruktur pengganti tadi, yang mana itu mencerminkan nilai manfaat sebuah sumber daya alam, fungsinya tadi gitu, fungsi suatu sumber daya alam, nilainya, estimasi nilai manfaatnya sekian. Kenapa kita mau membangun infrastrukturnya dengan harga sekian, karena manfaatnya, menurut estimasi kita, lebih besar daripada itu, atau minimal sama. Maka itu adalah, replacement cost approach, tapi ingat, kita harus, sesuaikan umur tahunnya, ibaratnya penggaris, kita harus punya ukuran yang sama, jadi misalnya, mungkin yang satu masa manfaat, 20 tahun, atau mungkin 50 tahun, yang satu masa manfaat, cuma 5 tahun. Tentukan angkanya akan kelihatan lebih besar, yang 50 tahun misalnya. Nah, maka perlu kita bagi, jadi satuan per tahun, supaya kelihatan, oh per tahunnya sekian. Dan memperoleh angka per tahun ini, nanti kita, kalau kita lakukan proses discounting, tapi enggak kita bahas di sini, kita akan memperoleh, apa, nilai pasarnya, bukan nilai pasar per tahunnya, tapi nilai, suatu sumber daya alam itu berapa. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Berikutnya kita lanjut diskusi ya, di, apa namanya, Google Classroom. Oke, kita lanjut ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.